Keunggulan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dalam perolahan Quick Count Pilpres 2024 mendapat ucapan selamat dari sejumlah kepala negara dan perwakilan pemerintahan di dunia. Bahkan, ada yang sampai nyamperin ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan lho. Pertama ada Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Albanese mengucapkan selamat pada Prabowo Subianto sehari setelah pemungutan suara. Ia mengaku menelpon Prabowo dan ingin segera bekerja sama dengan pemimpin Indonesia yang baru. Selanjutnya ada Perdana Menteri Singapura, Lee Shenlong. Lee disebut sudah mengucapkan selamat secara langsung dengan Prabowo pada 15 Februari 2024. Dalam perbincangannya, Lee dan Prabowo juga membicarakan penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Singapura. Mereka juga sepakat untuk mengidentifikasi bidang kerjasama baru yang sama-sama menguntungkan. Perdana Menteri Republik Ceko, Peter Viala, memberikan selamat ke Prabowo pada 14 Februari 2024 malam hari. Dalam pernyataannya, Viala pun mendoakan Prabowo dan Gibran bisa segera melakukan transisi pemerintahan dengan lancar. Ia juga menyampaikan Republik Ceko siap memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia ke depannya. Pemimpin negara keempat yang mengucapkan selamat pada Prabowo ada Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Anwar disebut telah mengucapkan selamat kepada Prabowo lewat sambungan telepon. Ucapan selamat oleh Anwar Ibrahim disinggung Prabowo dalam unggahan Instagramnya pada 15 Februari 2024. Presiden Sri Lanka, Ranil Wikremesi Nye, disebut telah mengucapkan selamat kepada Prabowo melalui sambungan telepon. Sama seperti Anwar Ibrahim, ucapan selamat Ranil juga disinggung Prabowo dalam unggahan Instagramnya. Pemimpin negara selanjutnya yang memberikan selamat pada Prabowo adalah Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte. Rutte mengucapkan selamat pada 15 Februari 2024. Dalam pernyataannya, Rutte mengaku berharap bisa mengembangkan hubungan persahabatan Belanda-Indonesia. Pemimpin negara selanjutnya tak lain Presiden Rusia, Vladimir Putin. Putin mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto melalui keterangan yang dimuat laman web Kremlin. Dalam keterangannya, Putin mengaku ingin berdialog dengan Prabowo mengenai isu-isu bilateral dan internasional. Perdana Menteri Inggris Raya, Rishi Sunak mengucapkan selamat pada Prabowo lewat surat resmi yang dibawakan Duta Besar Inggris Raya untuk RI Dominic Jermy. Jermy mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 16 Februari 2024. Gedung putih sejauh ini belum memberikan ucapan selamat pada Prabowo Subianto. Namun, jurubicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, telah mengucapkan selamat secara tertulis. Dalam suratnya, AS menyatakan pemilu ini merupakan bukti, ketangguhan, dan kekuatan komitmen masyarakat Indonesia terhadap proses demokrasi. Duta Besar Cina untuk RI Lukang juga mengucapkan selamat pada Prabowo. Ia bahkan menyambangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 18 Februari 2024. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!